Halo Cuy Mas Al disini Balik Meneh B Channel Mas Al TV yo kali ini saya bagi tips cara lawan hero musuh yang keras-keras Cuy langsung ayah sambil main sambil jelasin ya di tim musuh yang keras ada tiga Cuy ada Lumbur sekut junglernya terus sama Arthur di DS sisanya artinya ion sama midnya ada kali jadi ada tiga hero yang keras-keras Cuy biasanya hero yang enak buat lawan musuh yang keras-keras salah satunya ada Hayate Cuy atau hero yang lain yang skillnya true damage berhubung belum berhubungan ntar Cuy maksud saya berhubung Hayate di band jadi mau nggak mau kita lawan pakai item-item penjepul tank Cuy contohnya ada Muramasa atau Fafnir Talon buat hero hero fisikal ya kalau buat Archer bisa pakai Fafnir Talon juga sama item yang baru coy down downing star itu juga bagus buat Archer ya buat lawan-lawan hero tank atau buat kalian yang ketemu hero keras-keras kayak gini kalian pakai mage item yang cocok buat mage juga ada berit agoni sama staff of Nuul untuk penjelasan item mage udah saya pernah bahas ya Cuy silahkan cek videonya di potok kanan atas atau video yang ini lanjut ke dalam game-game nya ya di sini saya solo rank Cuy tapi untungnya yang pakaian dia paham rotasi jadi lebih enak buat ngambil bug musuh sama objektif pertama sembari kita main pastiin kita lihat map mini Cuy terlihat genre musuh masih ada di atas karena tadi si sekut mulai genre nya dari bug biru yang artinya bug biru dia bentar lagi mau respon Cuy kan bener ada respon kenapa bisa tahu Bang karena saya juga mulai dari bug biru Cuy bug saya sudah respon artinya bug musuh juga respon ini taktik pro player Cuy sekali kita ambil bug musuh kita bakalan tahu kapan bug musuh akan respon lagi nanti bakalan kelihatan di map mini Cuy akan ada detikannya ya kalau mau respon BTW saya pakai run seperti ini Cuy yang biru pakai run Buman jadi kalau mati bisa langsung hidup lagi untuk arkana yang merah saya pakai 10 onslocke yang ungu kamu pakai 10 assassinate bisa kalian campur sama gorilla juga Cuy terus yang hijau pakai 10 skewer kenapa disini saya pilih hero kriknak alasannya yang pertama karena mobilitasnya tinggi Cuy jadi buat rotasi bakalan cepet sama demiknya yang gede jadi enak buat jungler cepet buat ngambil sering keriputan karena strategi saya di game ini mau bikin jungler musuh alias tim musuh ya bikin miskin Cuy jadi itemnya pasti bakalan ketinggalan sama tim saya Cuy alhasil lumayan sesuai rencana semoga video ini bermanfaat buat kalian Cuy silahkan disimak sampai habis saya tinggal beli kopi rokok dulu ya walaupun set bye mencoba mencurum mencoba 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 tersema Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!